Rasa ingat, perahu pun saya kasih pasir, saya isi tanduk, saya kasih pasir, supaya perah. Ya, nanti setelah loba kita ambil semua bersih. Nah itu kembang yang... Pedayung andalan Sulawesi Selatan, Nurtang, mempersembahkan medali perak di PON 2021 Papua. Nurtang meraih medali perak di nomor rowing putri 2.000 meter. Nurtang yang berasal dari kota Palopo ini bersilaturahmi dengan wali kota Palopo H.M. Judas Amir di Rujab, Sao Kotae, Jumat 15 Oktober 2021. Judas Amir menyampaikan selamat kepada Nurtang yang telah berhasil meraih medali di PON 20 Papua tahun 2021, mewakili Sulawesi Selatan. Menurut Judas Amir, prestasi Nurtang tersebut tidak hanya membanggakan Nurtang dan keluarganya, tetapi ikut mengharumkan nama kota Palopo di tingkat nasional. Raihan medali perak di PON Papua bagi Nurtang adalah awal dari perjuangannya, sehingga diharapkan ke depan bisa lebih berprestasi lagi, baik di tingkat nasional dan internasional. Judas Amir berpesan agar Nurtang lebih tekun dan giat berlatih, agar bisa mewakili Indonesia ke ajang SEA Games dan event dayung tingkat dunia lainnya. Bantu kita semua ini masyarakat Kota Palopo bangga, bahagia atas prestasi yang diperuntukkan untuk Indonesia Nurtang dan Nurtang ini, lebih-lebih kita orang di Kota Palopo. Kita berharap karena ini sudah baru awal dari perjuangannya, kita berharap ke depan, karena ini mau ke SEA Games lagi, dan seterusnya ini akan berkembang terus. Kita berdoa, mudah-mudahan dia nasihatkan oleh Allah SWT, dan juga diberi kekuatan untuk berprestasi masa-masa agar Nurtang. Sekiranya ini harapan masyarakat Kota Palopo, Kota Palopo, meralui saya sebagai wajah pengaturan. Inggrang, berarti. Sementara itu, Jody Winarso, pelatih dayung Kota Palopo, mengatakan, setelah mengikuti PON Papua, Nurtang akan mempersiapkan diri menghadapi kejuaraan Asia Dayung di Thailand pada Desember 2021, dan akan fokus kejuaraan untuk SEA Games di Vietnam. Nurtang sendiri mengaku bahagia bisa merebut pendali perak. Dia menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan semua pihak, termasuk Pemkot Palopo, pelatih, dan keluarganya, sehingga dirinya bisa meraih medali perak.